maka dari sinilah kita mengetahui bagaimana pentingnya tentang pensucian hati maka saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa perkara dari kepentingan pensucian hati itu seperti di ayat yang telah lalu, Allah menjadikan asal dan asas pengutusan para nabi untuk merealisasikan tadi, tasgiatul nafs dan perkara yang kedua, Allah telah bersumpah dalam berbagai sumpahnya 8 atau 9 sumpah barang siapa yang membersihkan jiwanya, maka dia adalah orang-orang yang telah selamat kecuali subhanahu wa ta'ala, wa shamsi wa dhuhaha, wa al-qamr iza talaha, wa al-nahari iza jallaha ila qawlihi, wa nafsin, wa maa, wa nafsin wa maa zakkaha wa nafsin, wa maa sawah wa maa sawah, fa'ala hama fajuraha naon, fajuraha wa taqwaha kad aflaha, kad aflaha man zakkaha wa gad khaba man tessaha maka telah beruntung, mereka orang-orang yang zakkaha, yang telah mentazkiyah nafasnya maka Allah jika memucapkan dengan sumpah, maka ini menunjukkan tentang kepentingannya perkara tersebut Allah subhanahu wa ta'ala, yuksimu azza wa jalla ala asya'in, walakin, bi-aksamin kalilah maka Allah jalla wa ala bersumpah dengan perkara yang maka aksama bil asr dengan al asr wal leil dan malam wal tini wal zaitun dan tini al zaitun, Allah bersumpah dengannya aksam kalilah bersumpah dengan perkara yang sedikit tadullu ala ahemiyyati maa ba'daha menunjukkan kepentingan yang datang setelahmu walakin lama aksama ala salahin nafs aksama thamani aksam maka disaat berbicara Allah bersumpah dengan permasalahan kebaikan jiwa maka Allah bersumpah dengan dilapan sumpah yadullu ala ahemiyyat salahin nufusi tizkiyatih menunjukkan bahwa pembersihan hati perkara yang sangat urgeni halaman alamra sariq mima yubayyin ahemiyyat tizkiyatun nufus maka perkara ketiga yang menunjukkan pentingnya pencucian hati haditha Numan ibn Shira sadaq hadith Numan ibn Bashir yang telah kita lalui inna fil kalbi jisadi mudgah idha saluhat salah judu kulluh bahwa pada diri manusia itu ada segumpal namin idha salaha salaha jasadu kulluh jika dia baik baik semua amalannya dan jika dia buruk buruk semua amalannya alinsanu l'aqil hafidhakumullah la yafailu fi'lan wala yakulu qawlan illa bi irada maka seseorang yang berakal tidak melaksanakan ucapan dan tidak melaksanakan perbuatan kecuali dengan niat di dalam hatinya hadithi l'irada mahluhal kalb maka keinginan dari kemauan tersebut kembali kepada hati faidha arada bi kalbi khaira fa'ala maka jika dia menginginkan kebaikan di hatinya dia melaksanakan kebaikan waidha arada syarra fa'ala maka jika dia menginginkan keburukan kemaksiatan maka dia akan melaksanakan kemaksiatan fa'anta ida aradta as-salaha wal khair fa'aslih al-irada fi talbik maka jika kalian ingin melaksanakan kebaikan maka perbaikilah iroda di dalam hati yang baik al-amru al-rabi 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 bimma yudullu ala ahemmiyati tazkiyah dari yang menunjukkan kepentingan tazkiyah al-nafs apa yang disebutkan oleh imam ibn al-qayyum rahimahullah anna al-ulama ajma'u bahwa para ulama sepakat anna al-nafs hiya qati'ah bainal kalbi walusul ilallah bahwa nafs adalah bagian dari hati qati'ah kemena alusul dia yang qati'ah ataupun melarang sampai kepada Allah anna al-nafs qati'ah ay mani'ah alusul ilallah dia itu adalah penghalang yang menyebabkan seorang datang kepada Allah dihalami oleh ini maka tidaklah sampai kepada Allah kecuali orang yang memperbaiki diri ini maka perkara yang disebutkan tadi menunjukkan tentang keutamaan tazkiyah al-nafs maka jika kita ingin membicarakan perkara tentang permasalahan da'wah maka Allah permasalahan da'wah yang ada itu kebanyakan kembali kepada dua perkara 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 yang pertama perkara yang benar namun aplikasi yang tidak benar penerapannya tidak benar contohnya ucapan kepada kelompok ahlul bid'ah bahwa berbicara tentang keburukan ahlul bid'ah dari usul as-sunnah dari asal dari sunnah namun yang jadi masalah disini siapa muktad tersebut maka kaitan yang benar namun penerapannya aplikasinya dipakai kepada saudaranya dan contohnya permasalahan yang lain kalau tadi selesai maka sekarang yang kedua kelembutan maka sebelum itu al-hajr hijrul dari usul sunnah bahwa menjauhkan manusia untuk tidak berbicara dengannya dan tidak bermuamalah dengannya dari sunnah namun dalam praktiknya bisa jadi dia mempraktikkan kepada saudaranya sesamaan sunnah maka bisa jadi seseorang dia dengan kwa'id yang dia yakin ini kwa'idah di dalam usul dakwah namun praktiknya ternyata tidak benar bahkan dia mendatangkan pendalilan dari Al-Quran dan sunnah tentang permasalahan ini namun dia menyimpan di selain tempat dan selesai dari tadi permasalahan hajr sekarang lemah lembut maka lemah lembut adalah dari usul dakwah dan kedalilannya sangat banyak namun sayangnya berapa dari para daim menggunakan lemah lembut salah tempat sehingga menggunakan lemah lembut dengan kelompok ahli bid'ah berkasih saya lemah lembut dengan kelompok ahli bid'ah yang mana asalnya harus keras kepada ahli bid'ah maka maka kesimpulannya kawaid yang benar namun penerapan dan aplikasi yang salah itu itu adalah perkara yang pertama yang menyebabkan terjadi problem di dalam dakwah dan perkara yang kedua dan ini yang diinginkan penyakit hati dan penyakit nafas hawa nafsu seperti tadi kesombongan dan 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 mencintai nomor satu selalu ingin di atas top top nomor satu maka telah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah pelarangan dari sifat yang buruk tadi maka telah kami sebutkan tadi dari kesombongan hasad dan cinta kedudukan di atas dan awa nafsu maka jika kesombongan itu seperti ucapan Nabi maka sombong disini adalah menolak dari yang hak kebenar maka bisa jadi seseorang dia menolak kebenaran dikarenakan kesombongannya dan begitu yang kedua permasalahan hasad iri dengi maka bisa jadi karena iri dan dengi itu dia menjatuhkan da'i da'i ilallah karena tujuan iri dengi maka hasad itu seperti disebutkan sayf islam bahwa dia adalah karmiyat nikmat adalah membenci dari kenikmatan yang ada pada seseorang maka hanya sekedar dia membenci nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang itu hasad maka jika ditambah dengan meminginkan kebaikan yang ada pada quran ini sirna maka tambah lagi parah dari hasad وهكذا kuna kuna pah hiris dan hib riais dan men jintai kedudukan lakas top of the top number one kama kama kata kub 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 nabi sallallahu alayhi wa'ali waslam kub 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 maka tidak didapati yang paling merusak seseorang itu kecuali hasad maka dimithalkan dengan kerusakan serigala yang masuk kepada sarang ataupun tempat binatang domba-domba maka bagaikan serigala yang dimasukkan kepada handang domba akan membuat kerusakan lebih dahsyat daripada hirs kepada keutamaan dan harta maka dikabar oleh Nabi hirs seseorang itu kepada keutamaan kemuliaan menyebabkan kerusakan seperti serigala yang memakan dari kambing-kambing maka barang siapa yang mempunyai hirs semangat untuk harta dan untuk kemuliaan dia akan memakan saudara-saudaranya Allah tempat meminta perhindungan maka ini menunjukkan semuanya kepada penyakit hati yang sangat berbahaya akan disebutkan oleh Ibn Al-Qayyib di kitabnya bahwa kerusakan itu kembali kepada dua perkara pertama gagal faham dan yang kedua gagal dari niat buruknya niat maka jika yang pertama merupakan kekurangan dari ilm karena gagal faham itu pada adillah tadi maka jika dia kurang ilmunya dia akan masuk kepada kesalahan tersebut maka yang kedua berbeda bisa jadi dia mempunyai ilmu namun busuk hatinya iradahnya maka dia jadi usap maka maka mengingatkan kepada kalian perkara-perkara ini semuanya kembali kepada dua perkara maka kalau begitu bagaimana kita membersihkan jiwa-jiwa diri-diri kita maka yang inginkan dengan taskiyah adalah pensucian dan juga pengembangan dari segi luqah maka taskiyah adalah pensucian atau menjadi bertumbang at-tathir wal-nama amran iya sudah baik wahadhal ma'ana hafizhakumullah huwa syabihun ma yusammihi ulama biqa'idatin fit tarbiyah maka makna ini disepertikan oleh ulama seperti makna tarbiyah pendidikan terima kasih